Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tahuk gijrot Jadi tahuk gijrot ini bahannya murah meriah ya Pertama bawang merah sama bawang putih Kemudian diulek ya Gak terlalu halus sebetulnya Enak banget kayaknya ya Belum juga dimakan Kemudian dimasukkan gula merah plus asam ya Wow Yang kekuatan dari tahu gijrot ini justru di kuahnya ini Enak banget kayaknya Kemudian masukkan tahu Jadi tahunya ini agak setengah matang ya Biar nanti dimakan agak lembut Kalau misalnya matang kan itu agak keras ya Ini lembut banget isi dalamannya Sudah terbayang ya Keenakannya bagaimana Nah ini penampilan dari gerobaknya ya Gerobak dari tahu gijrot Sangat tradisional banget Jadi padahal ini di salah satu mall besar di Surabaya ya Setelah adonnya tercampur semua kemudian dimasukkan di wadah yang unik Wadahnya ini unikan ya Enak banget Gak sabar untuk menikmati ya Benar-benar menikmat kayaknya Apalagi kuahnya ya Mantap benar kayaknya Mantul ya Mantap Betul Oh ditambah lagi Sudah selesai ya Bagi teman-teman yang ingin menikmati Harganya ini Rp15.000 ya Satu porsi ya Enaknya Gak sabar untuk menikmati Oke Sampai disini video kita ya Tentang tahu gijrot Oh iya ini cari-carinya lagi ya Bawang merah, bawang putih Terus dimasukkan lombok Tergantung selera ya Ada yang pedas juga Tapi karena saya gak suka pedas Jadi tadi dimasukkan Terima kasih